Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Happy Farm Chiwi Day. Happy Farm Chiwi Day merupakan objek wisata yang konsepnya adalah wisata alam dan peternakan dengan unsur edukasi. Sangat cocok menjadi tujuan wisata keluarga, terutama untuk anak-anak. Dan semakin seru karena bermain di area outdoor dengan udara sejuk. Daya tarik dan aktivitas Happy Farm Chiwi Day 1. Wisata edukasi di sejuknya Tanah Bandung Happy Farm, objek wisata yang dibangun dengan konsep wisata edukasi keluarga. Objek wisata yang masih baru ini dibangun di atas lahan seluas 3 hektare. Di sini, terdapat beberapa wahana, seperti taman kelinci, memberi makan hewan, candy house, dan lainnya. Tentunya, bermain outdoor di Happy Farm sangat menyenangkan. Mengingat suhu udara juga sangat sejuk dan asri dengan berbagai tanaman hijau. Taman pun dibuat begitu cantik, dengan bunga warna-warni yang indah. Meski sudah dibuka untuk umum, objek wisata ini masih dalam tahap penyempurnaan. Semua bagian belum selesai, termasuk juga taman-taman yang ada di bagian belakang objek wisata. Namun, pemunjung datang silih berganti memadati tempat wisata ini. 2. Memberi makan binatang dan taman kelinci Anak-anak tentunya senang bermain bersama kelinci sambil memberi makan mereka. Di taman kelinci, pengunjung dapat memberi makan kelinci di dalam taman. Taman yang ditumbuhi rumput dengan kelinci yang berlari ke sana kemari. Selain itu, pengunjung juga dapat memberi makan hewan lain, seperti domba. Untuk makanan domba dan kelinci sudah disediakan, jadi tidak perlu membawa dari luar Happy Farm. Pemunjung dapat membeli makanan berupa wortel dan sayur-sayuran dengan harga 15.000 rupiah. Banyak terlihat anak-anak asyik berkejaran sambil bermain dengan kelinci. Sesekali anak-anak tertawa karena gemas dengan kelinci dan anak domba ini. Tampak para orang tua sibuk menjaga sambil mengabadikan momen indah tersebut. 3. Menyusui anak sapi Jika biasanya wahana sapi berhubungan dengan memerah susu, kali ini sangat berbeda yaitu wahana menyusui anak sapi. Wahana yang cukup unik mengingat sapi sendiri menghasilkan susu, namun pengunjung dapat memberinya susu. Di sini, telah disediakan 5 ekor sapi yang dapat diberi susu oleh pengunjung. Susu yang diberikan berasal dari susu sapi murni yang dimasukkan ke dalam dot khusus. Sebelum diberikan, susu sapi ini harus dihangatkan supaya perut anak sapi tidak sakit. Tidak seperti memberi makan kelinci atau domba, di mana pengunjung dapat masuk ke dalam kandang. Untuk memberi susu sapi, sapi-sapi tersebut tetap di dalam kandang. Sementara pengunjung memberi susu dari luar kandang menggunakan dot khusus. 4. Candy House Happy Farm Kiwi Day Tidak hanya wisata kebun dan peternakan saja, Happy Farm juga memiliki wahana instagenic. Inilah Candy House, rumah permen dengan mayoritas warna pink yang terang. Rumah serbaping berlantai 2 ini memiliki luas sekitar 5x10 meter. Seperti namanya, spot foto di sini mayoritas menggunakan ornamen permen. Spot foto di antaranya Marshmallow Heaven, Candy Light, Candy Box. Kemudian ada juga Pillow Candy, Lollipop Garden, dan Cotton Candy. Cotton Candy menjadi wahana favorit pengunjung, karena di sini pengunjung dapat membuat arum manis sendiri. Untuk masuk ke sini, pengunjung dikenakan biaya tambahan 20.000 rupiah. Selain itu, disediakan juga persewaan pakaian princess dan unicorn dengan harga 40.000 rupiah sampai 50.000 rupiah. Tarif tiket masuk Happy Farm Kiwi Day Tarif tiket masuk gratis Tarif tiket wahana kelinci 15.000 rupiah Tarif tiket wahana domba 10.000 rupiah Tarif tiket wahana panahan 25.000 rupiah Tarif tiket wahana kuda poni 25.000 rupiah Tarif tiket wahana kuda dewasa 30.000 rupiah Tarif tiket wahana candy house 25.000 rupiah Jam operasional Happy Farm Kiwi Day Hari Senin sampai Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam Hari Sabtu dan Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam Selamat berlibur Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih